Halo, gue Rena dan gue adalah psikolog, lebih tepatnya dulu sewaktu profesi gue mengambil jurusan psikologi klinis dewasa. Kalian lagi mendengarkan podcast Cinta Itu Bisnis yang merupakan bagian dari jaringan Potluck Podcast. Di episode ketiga Cinta Itu Bisnis ini, gue mau membahas mengenai ghosting. Ayo, siapa yang pernah di-ghosting gebetannya? Emang kadang-kadang gebetan sama ninja itu beda tipis ya, sama-sama bisa tiba-tiba hilang. Tapi sebelum membahas lebih lanjut soal ghosting, bagi yang belum follow, gue mau minta tolong kalian untuk follow Potluck Podcast di Spotify, Youtube, Apple Podcast, dan lain sebagainya. Dukungan kalian sangat berarti buat keberlangsungan podcast ini dan juga sangat berarti buat gue. Kita kembali lagi ke topik ghosting. Di episode ini gue akan membaginya menjadi tiga segmen. Di segmen pertama gue akan membahas fenomena dan sedikit sejarah dari ghosting itu sendiri. Di segmen kedua, ini penting buat kalian yang mencari jawaban dari pertanyaan, Kenapa gebetan gue tiba-tiba menghilang? Gue tau kalau di ghosting kadang-kadang lo mau dapet closure. Nanti semoga dari penjelasan gue di segmen kedua ini ada yang nyangkut ya di hati kalian. Kemudian di segmen ketiga, gue akan membahas pihak yang ditinggalkan. Apa sih dampaknya buat mereka dan ada sih saran dari gue mengenai apa sih sebaiknya yang bisa kalian lakukan. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama. Ghosting ini bukan perilaku baru. Sudah terjadi dari zaman nenek moyang kita. Moore, seorang peneliti, M-O-O-R-E, menyatakan bahwa dari sampel yang dia teliti, semuanya mengatakan bahwa mereka pernah meng-ghosting dan di-ghosting. Ghosting ini memang identik dengan dunia dating. Tapi sebenarnya orang menghilang tiba-tiba itu gak cuma di perkencanan kok. Misalnya di bisnis, katanya mereka mau beli tapi gak ada kabar. Katanya mau investasi tapi terus gak ada kabar lagi. Atau, lo udah dipanggil interview sama sebuah perusahaan, lalu HRD-nya gak ngabarin lagi. Dan pas lo email, email lo tak kunjung dibalas. Kata ghosting memang baru munculnya tahun 2006 di Urban Dictionary. Jadi ini bukan kata formal ya. Lalu menjadi populer di tahun 2014, terutama di 2015. Ini kalau berdasarkan penelitiannya Hanson & Bundy. Untuk menyamakan persepsi, gue sebutin definisinya. Jadi menurut Levevre dan kawan-kawan, ghosting ini adalah tindakan setihak menghentikan komunikasi. Bisa temporer, bisa permanen. Tapi ghosting dilakukan sebagai usaha menutup akses kontak dari orang yang di-ghosting. Mundur teratur itu bukan bagian dari ghosting ya. Kayak tadinya deket banget, terus dia balesnya jadi slow respon. Selama dia gak putus kontak, itu bukan ghosting. Kemudian, tadi gue bilang bahwa ghosting ini adalah tindakan setihak. Karena ghosting ini merupakan strategi putus. Dan dalam fenomena putus, hubungan kalau berakhir itu sebagian besar berat sebelah. Jadi, the script di break-even itu bener banget. When there's a heartbreak, no, it don't break-even. Kalau patah hati, besar patahannya itu gak sama. Kemudian, soal komponen ghosting. Ini supaya nanti di sepanjang episode ini gak bingung ya. Jadi, dalam ghosting ada dua pihak, yaitu initiator dan non-initiator. Ada yang bilang ghoster dan ghosting. Jadi, terminisinya macam-macam, tapi intinya ada yang ninggalin dan ada yang ditinggalkan. Kenapa ghosting menjadi populer di 2014-an? Jadi, teknologi memang menyebabkan ghosting menjadi sering terjadi. Bukan karena orang makin brengsek. Melainkan karena untuk kenal orang, itu jadi lebih gampang. Misalnya, contohnya online dating. Dengan swiping, lu bisa berinteraksi dengan misalnya 200 match lu. Saat lu unmatch, itu hitungannya udah ghosting. Sebelum ada social media, paling lu bisa kenal sama berapa orang. Sekarang kalau di Facebook, orang Indonesia itu bisa punya temen Facebook seribuan loh. Bahkan lebih. Emang semuanya akan kalian bina gitu? Emang semuanya kenal? Ada yang acquaintance doang? Atau bahkan gak pernah ketemu main ad-ad aja. Dan pada dasarnya, orang itu punya limitasi untuk membina hubungan interpersonal. Gak bisa kan? Semua orang yang dia pernah ketemu sepanjang hidupnya, itu akan dijaga hubungannya. Karena sekarang lebih gampang untuk berinteraksi sama ribuan orang. Dan kapasitas menjaga hubungan seseorang ya segitu-gitu aja. Makanya, frekuensi ghosting di era sosmed ini meningkat pesat. Misalnya lu match sama seribu orang. Kalaupun lu poli yang mori juga, mentok-mentoknya lu pacaran sama berapa orang sih? Katakanlah 5 orang. Lalu gak mungkin kan lu kasih closure ke semua 995 match lu. Makanya, kalau hubungannya belum serius, gak usah baper-baper banget. Kalau di ghosting, gak usah merasa rendah diri banget. Apalagi di ghosting sama cowok yang lu belum pernah ketemuan langsung. Kecuali lu di ghostingnya sama orang yang udah ikatan legal. Seperti suami atau istri lah, itu beda cerita. Nah, ghosting itu masuk teknik putus avoidant. Jadi, pada dasarnya teknik putus itu ada dua jenis besar. Yaitu konfrontasi dan avoidant atau menarik diri. Udah jelas lah ya, ghosting masuk yang mana. Tapi memang teknik avoidant ini identiknya adalah memang menyebabkan yang ditinggalkan itu tidak mendapatkan closure ketimbang yang konfrontasi. Meskipun kalau konfrontasi putusnya bisa berantem-berantem, tapi paling gak ada jawaban. Sekarang kita masuk ke segmen kedua. Why people ghost? Nah, ini kalau kalian gak bisa ketemu sama orang yang udah ninggalin kalian atau gak bisa nyamperin si inisiatornya, semoga sih salah satu dari kelima alasan orang mengghosting seseorang ini bisa menjadi jawaban untuk kalian. Oh, by the way, gue baca beberapa jurnal, tapi memang yang menjadi acuan utama gue ini adalah si Leah Levebre ini karena yang paling lengkap. Jadi, si Leah Levebre ini melakukan penelitian kepada 100 sampel dan dia menanyakan alasan mereka mengghosting seseorang. Ada lima tema besar yang muncul. Yang pertama adalah dari sisi convenience atau nyaman. Nyaman secara emosional dan nyaman juga secara praktis, gak perlu atur waktu ketemuan. Menghebelin banget sih ya. Yang kedua soal attraction. Jadi, mereka ill feel. Si inisiatornya ini, ill feel sama si non-inisiatornya. Awalnya mungkin suka, tapi terus ill feel. Jadi, dia kemudian menghilang. Yang ketiga, negatively balanced interaction. Waduh, apa ya? Gue pertama kali baca juga gak langsung ngerti. Intinya adalah saat si inisiator mengalami emosi negatif karena berinteraksi dengan si non-inisiator. Contohnya gimana? Contohnya mungkin si non-inisiatornya rasis sama si inisiator. Jadi, dia masih naksir sebenarnya, tapi ih kok rasis banget gue terselinggung. Kalau dia merasa dipermalukan atau dibuat marah, intinya mengalami emosi negatif yang cukup kuat. Jadinya mereka memutuskan untuk ngeludahin aja. Yang keempat, dan menurut gue ini paling sering terjadi. Seseorang meng-ghosting itu karena relationship state-nya itu belum serius. Jadi, kalaupun dia ill feel, kalaupun dia tersinggung, tapi hubungannya udah sangat serius, belum tentu loh mereka meng-ghosting. Karena ada rasa kewajibannya untuk paling gak ngasih jawaban. Yang kelima adalah karena safety. Safety atau rasa aman ini berhubungan dengan persepsi si inisiator terhadap apa yang mungkin dilakukan dari si non-inisiatornya. Dia takut dimarahin, atau dia takut dipokulin, atau mungkin disambir saat menyudahi hubungan, jadi dia mikir, mendingan kabur aja deh, biar aman. Tapi kuncinya, orang yang nge-ghosting lo itu tidak peduli sama lo. Tapi perlu dipikirin juga, apakah memang wajar kalau mereka memang belum peduli? Ini juga berkaitan dengan segmen ketiga gue nih, yaitu untuk orang yang ditinggalkan. Sebelum lo sakit hati dan harga diri lo hancur berkeping-keping, memang tidak menyenangkan ya menerima fakta bahwa ada seseorang yang tidak peduli sama lo. Tapi gini deh, kalau dia masih sekedar wajah di daftar match lo, mungkin wajar-wajar aja kalau dia belum peduli. Di ghosting ini memang rasanya kayak penghinaan, semacam kita bahkan nggak berhak mendapatkan kejelasan. Dia bahkan nggak mau melulang waktunya untuk nyirim teks aja, atau membuang energinya untuk menyudahi hubungan. Tapi begini loh, kadang memang kita belum berhak mendapatkan kejelasan. Ya balik lagi, tergantung dari komitmen hubungannya. Kalau match lo di Tinder belum pernah ketemu sama sekali meskipun lo, gue ngerti sih, lo sama match di Tinder atau di dating apps yang lain yang lo belum pernah ketemu tuh bisa banget emang lo punya perasaan yang kuat. Nah terus dia tiba-tiba nge-ghosting lo. Ya mungkin lo sakit hati, tapi nggak usah terlalu benci atau dendam sama dia karena mungkin lo memang belum berhak mendapatkan apa-apa karena lo mungkin juga belum menunaikan kewajiban apa-apa juga ke orang itu. Jadi, memang katanya ghosting itu bisa melukai self-esteem atau harga diri. Karena gini, putus hubungan aja itu dianggap sebagai sebuah event yang tidak menyenangkan. Tetapi, strategi mutusin itu sebenarnya memutuskan level sakit hatinya. strategi memutuskan ini juga sepihak dan yang memutuskan strategi mutusin tentunya si inisiator dong. Dan sayangnya memang ghosting ini adalah strategi menyudahi hubungan yang paling menunjukkan ketidakpedulian. Makanya rasanya sebenarnya nggak enak. kemudian pertanyaannya kita harus bagaimana ya kalau kita dighosting seseorang yang kita masih merasa peduli. Ini saran gue sih. Kalau si inisiator itu ada ikatan legal, lo memang harus selesaikan urusannya. Misalnya, kalian sudah menikah lalu salah satu dari kalian ada yang mengghosting yaitu perlu diselesaikan aspek legalnya. misalnya bercerai. Di pekerjaan juga seperti itu. Kalau ada salah satu pihak yang mengghosting tapi ada takung jawab yang ada di kontrak secara legal yaitu perlu dipenuhi. Walaupun ada salah satu pihak yang akhirnya tidak bisa memenuhi kewajibannya harus diterapkan sanksi sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati secara legal ya. Yang di luar itu kalau sudah fix dia memang mengghosting loh. Bukan karena dia ternyata kecelakaan atau kena musibah. Well, amit-amit sih. Maka biarlah dia tetap menjadi hantu. Biarlah dia tetap di alam baka. Gak usah lo coba-coba panggil dia ke medium realita yang sama dengan lo. Ingat ya, ini gue bicara ke orang yang ngeblok lo ya dan yang emang udah gak bisa lo akses lagi. Kontaknya bukan yang menarik diri dari lo. Tapi kalau ditanyain dia masih bisa jawab. Kenapa? Karena ya dia emang gak mau ngomong kan sama lo. Dia sampai ngeblok lo itu karena dia memang gak mau berkomunikasi dengan lo. Kalau lo kejar-kejar sampai ke rumahnya buat dapat jawaban pun mungkin dia gak bakal jujur juga. Ini sangat penting untuk lo ingat dan mungkin lo akan mendengar gue ngomong ini lagi di episode Cinta Itu Bisnis yang lainnya. Fokuslah sama hal yang bisa lo kontrol. Jangan fokus sama hal-hal yang berada di luar kontrol lo. Ini sebenarnya kunci psikoterapi ya atau kunci kesembuhan mental. Ya meskipun gak ada orang yang bener-bener sehat mental 100% sih. Tapi ini sering sekali diucapkan oleh psikolog. Jadi gue ucapin lagi ya biar lo bener-bener ingat. fokuslah ke hal-hal yang bisa lo kontrol. Jangan fokus ke hal-hal yang berada di luar kontrol lo. Dan respon dia itu adalah sesuatu yang tidak bisa lo kontrol. Dia habis nge-ghosting lo mungkin balik lagi. Mungkin enggak hilang selamanya. Tapi kalaupun dia misalnya antar balik itu di luar kontrol lo. Oleh karena itu apa nih yang bisa lo lakukan? yang bisa lo lakukan yang berada di kontrol lo itu adalah cara lo merespon rasa sakit hati lo. Misalnya kan cara merespon sakit hati macam-macam ya. Ada yang bisa cari cowok lain, ada yang mungkin mau meditasi, ada yang mungkin jadi bikin podcast, ada yang mau nangis-nangis dulu. Nah itu yang harus lo pikirin. Lo mau merespon yang seperti apa? Apakah lo mau nangis dulu? tiga hari? Apapun itu. Tapi kan masing-masing coping stress itu ada konsekuensinya ya. Kayak kalau lo nangis-nangis terus tiga hari mungkin pekerjaan lo jadi terbengkalai. Tapi kalau emang ternyata lo enggak ada apa-apa ya enggak masalah juga lo mau nangis-nangis terus tiga hari biar lega. Atau lo mau langsung cepat-cepat cari yang baru? Bisa juga. Ya tergantung. Itu yang perlu lo pikirin. Mau pilih strategi mengatasi sakit hati yang mana. Fokus lo jangan untuk mencari cara supaya dia kembali. Seringkali ada orang yang bertanya bagaimana cara menghadapi situasi saat dia di ghosting. Namun fokusnya adalah supaya orang yang mengghosting dia itu bisa kembali. itu bukan berada di kontrol lo. Jadi lo jangan fokus ke hal tersebut. benar'm Oczywiście berada di kontrol